Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channelku kembali ya. Oke, jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judi Aquarius ya, Sun, Moon, dan Rising, untuk periode dari tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober 2020. Reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, jadi ada bottom of deck, ada kartu 10 cawan, 10 of cups, oke. Kartu 10 cawan biasanya melambangkan keluarga dan pasangan. Jadi artinya dalam minggu ini beberapa dari kamu aku lihat lagi ingin menghabiskan waktu ya, bersama dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu. Saat ini seperti mungkin di sini kalian lagi menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di rumah, menghabiskan waktu dengan pasangan ya, bagi yang sudah couple saat ini. Oke, terus di bawahnya ada kartu King of Wands. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan Jodie Aries, Leo Sagittarius. Oke, selain itu dengan kartu King of Wands, mungkin dalam minggu ini nantinya kalian akan kembali antusias ya, kembali semangat lagi, ketika ingin menjalin hubungan dengan keluarga di rumah, dengan pasangan kamu. Mungkin di sini kalian akan kembali semangat untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan mereka nantinya dalam minggu ini. Oke, terus di bawahnya ada kartu Tiga Cawan dan kartu Page of Wands. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini baru saja mendapatkan sebuah informasi, kabar berita dari orang-orang yang paling dekat. Misalnya mungkin di sini kalian baru saja mendapatkan sebuah info, informasi, kabar dari teman, dari keluarga, dari orang yang kamu sukai. Bisa juga justru sebaliknya ya, kamu yang telah memberikan informasi kepada mereka. Ini sudah kalian lakukan akhir-akhir nih. Jadi serangkan sekali untuk selalu berpikiran positif ya. Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu Tujuh Koin, Seven of Pentacles. Dengan kartu Tujuh Koin sebagai tema utama, dalam minggu ini beberapa dari kamu akulit mungkin lagi ingin melakukan sebuah evaluasi ulang mengenai suatu hal. Ini bisa mengenai apa saja. Misalnya mungkin lagi ingin mengevaluasi ulang hubungan cinta dengan seseorang, bisa juga bagian lain mungkin lagi ingin mengevaluasi kembali kondisi dalam pekerjaan, kondisi keuangan, kondisi dalam keluarga, dan lain sebagainya. Jadi intinya kalian akan menghabiskan waktu untuk melakukan sebuah evaluasi ulang mengenai suatu hal nantinya. Mungkin di sini kalian lagi ingin memeriksa kembali apakah apa saja yang sudah terjadi akhir-akhir ini, apa saja yang perlu untuk diperbaiki ke depannya langkah dan keputusan seperti apa yang harus diambil mengenai suatu hal. Jadi intinya kalian akan melakukan sebuah evaluasi ulang dalam minggu ini. Jadi di sini kalian perlu untuk meluangkan waktu untuk berpikir kembali, melakukan analisa yang mendalam mengenai masalah yang sudah kamu hadapi akhir-akhir ini. Misalnya, mungkin bagian lain lagi ingin mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terus di sini kita mulai dengan kartu 3 pedang dan kartu 8 pedang. Jadi artinya, dalam begini beberapa dari kamu, aku lihat mungkin agak sedikit kecewa dengan kartu 3 pedang ini. Mungkin merasa sedikit frustasi. Bisa mengenai apa saja. Misalnya mungkin di sini kalian lagi merasa frustasi dalam sebuah hubungan asmara. Bisa juga mungkin frustasi mengenai kondisi di kantor, kondisi di keuangan, dan lain sebagainya. Dan rasa frustasi tersebut nantinya justru akan membuat kamu merasa khawatir banget dengan kartu 8 pedang ini. Di sini kalian akan merasa sedikit khawatir, terlalu banyak dipikirkan, dikarenakan faktor kekecewaan yang bakalan terjadi untuk minggu ini. Jadi sarankan sekali untuk lebih bersabar. Jadi bagi kalian yang akan menghadapi sebuah kekecewaan, di sini kalian perlu untuk belajar lebih tenang, lebih berpikiran positif. Hadapi semuanya dengan tenang dan relax. Jangan terlalu dipikirkan. Supaya di sini kalian bisa berpikir dengan lebih jernih untuk mencari sebuah solusi yang lebih baik lagi. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Swords dan kartu 8 cawan. Jadi artinya dalam begini beberapa dari kamu mungkin akan bergerak maju ke depan. Di sini kalian akan kembali fokus dengan masa depan, fokus untuk mencapai hasilan terbaik, dan kalian akan melakukannya dengan sangat fokus sekali dengan kartu Knight of Swords ini. Beberapa dari kamu mungkin akan mulai merencanakan masa depan dengan kartu 8 cawan tadi. Di sini kalian akan melakukannya dengan sangat cepat, dengan sangat fokus. Mungkin agak sedikit terburu-buru juga dengan kartu ini. Ada suatu hal yang ingin kamu rencanakan sepertinya. Misalnya mungkin di sini kalian lagi mulai memikirkan masa depan, lagi mulai memikirkan hubungan dengan seseorang, lagi mulai memikirkan kondisi pekerjaan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya, 7 coin tadi. Jadi artinya dalam ini mungkin kalian akan mulai melakukan sebuah evaluasi ulang. Bisa mengenai apa saja dalam hidup kalian masing-masing. Dengan tujuan mungkin untuk mulai membuat sebuah rencana yang lebih baik lagi ke depannya. Apa saja yang perlu untuk diperbaiki, apa saja yang perlu untuk dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Terus di sebelah sini ada kartu Judgment, dan kartu Page of Cups. Jadi artinya dalam ini beberapa dari kamu aku lihat mungkin lagi ingin membuat sebuah keputusan yang lebih tepat. Bisa mengenai apa saja. Dan kamu akan menyampaikan keputusan tersebut kepada orang lain. Misalnya mungkin di sini kalian akan membuat keputusan yang tepat dalam sebuah hubungan, keputusan yang tepat dalam keuangan, dan lain sebagainya. Dengan kartu Page of Cups, ada sebuah informasi baru yang akan kamu sampaikan kepada seseorang. Bisa juga justru sebaliknya ya, kamu yang akan mendapatkan keputusan dari orang lain untuk minggu ini. Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Terus di bawahnya ada kartu 9 cawan, dan kartu 2 koin. Jadi artinya dalam minggu ini beberapa dari kamu aku lihat juga mungkin akan memiliki sebuah harapan dan keinginan baru. Jadi tiba-tiba mungkin kamu akan memikirkan sebuah keinginan. Bisa mengenai apa saja. Dan dengan kartu 2 koin kalian akan mulai mempertimbangkan untuk memperoleh, untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi dengan kartu 2 koin kalian akan mulai mempertimbangkan banyak hal. Mungkin di sini kalian akan mulai dalam minggu ini kalian akan mulai membuat sebuah keputusan untuk dengan tujuan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Dengan tujuan untuk mencapai harapan dan keinginan baru tersebut nantinya dalam minggu ini. Dan jangan lupa dengan kartu 7 koin sebagai tema utama lakukan sebuah evaluasi ulang terlebih dahulu. Di sini kalian jangan terburu-buru. Jadi bagi kamu yang tiba-tiba memiliki sebuah pemikiran harapan baru keinginan baru perlu untuk lebih tenang dan bersabar. Jangan terburu-buru. Soalnya dengan kartu 7 koin sebagai tema utama dalam minggu ini kalian akan melakukan sebuah evaluasi ulang terlebih dahulu. Sebuah perencanaan yang lebih matang dan mendetail sebelum dilakukan. Mungkin dengan tujuan untuk mulai mengatur strategi. Mengatur langkah dan rencana untuk mencapai harapan dan keinginan baru tersebut. Dengan kartu 7 koin lakukan evaluasi ulang terlebih dahulu. Pertimbangkan pro dan kontranya ketika ingin melakukan sesuatu hal ataupun ketika ingin mengambil keputusan penting. Bisa mengenai apa saja ya. Misalnya mungkin lagi ingin mengevaluasi ulang mengenai kondisi di kantor kondisi keuangan kondisi dalam sebuah hubungan asmara dan lain sebagainya. Jadi perlu untuk selalu sabar dan selalu berpikir yang positif. Segitu saja dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa toh subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.